Kusutnya kabel semraut tidak kunjung selesai. Kali ini kabel menjuntai di kota Bekasi kembali memakan korban. Seorang mahasiswa terjatuh dari sepeda motor usai lehernya terlilit kabel fiber optik. Kusut non semraut. Tak hanya melintang di langit kota Bekasi namun untayan kabel ini juga terlilit tak rapi di tiang listrik. Lampu penerangan hingga pohon. Ada pula yang dibiarkan menjuntai ke jalan hingga lagi-lagi memakan korban. Sebelumnya seorang mahasiswa pengendara motor terjerat kabel fiber optik yang menjuntai tak beraturan di jalan raya Rawasilem 2 kota Bekasi. Langsung lewat ke tangki saya, langsung lilit leher saya. Nah disitu saya kan pegang tangkiri saya kan. Disitu saya ada pilihan nih antara mempertahankan motor supaya ngejatuh atau pegang kabel duanya. Akhirnya saya jatuhkan motor saya, saya jatuhkan dan saya pegang ini, pegang kabel duanya. Ternyata saya ketarik ke belakang karena mungkin motor saya juga ada maju ke depan juga kan. Nah ketarik dan tangan saya. Jadi saya megang, menahan. Akhirnya memar dan disini saya langsung ke garet dan disininya agak nyaris sakit-sakit gitu. Saat ini, Polres Metro Bekasi Kota telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa dua orang saksi. Namun siapa pemilik provider kabel yang nyaris saja memakan korban jiwa itu masih menjadi tanda tanya. Kita sudah melakukan pemeriksaan dua saksi. Dari siapa juga? Dari teman korban itu sendiri dan warga setempat. Kami juga mengimbau kepada pemilik daripada kabel-kabel tersebut, kalau pendistansi terkait yang menangani masalah pemasangan kabel untuk menertibkan. Jangan sampai membahayakan pengguna jalan yang lain. Berlarut-larutnya masalah kabel kusut, tak kunjung mendapat perhatian serius. Tak hanya mencemari estetika kota, keselamatan pengendara pun jadi taruhannya. Masih ingat dengan kecelakaan naas yang menimpa Sultan Rifat Al-Fatih. Mahasiswa itu terjatuh dari motor akibat kabel optik yang terjuntai di Pangeran Antasari, Jakarta. Insiden itu membuat tulang tenggorokannya putus. Pertanyaannya, harus berapa banyak korban berjatuhan agar semua pihak tergerak untuk bergerak? Tim Liputanam SCTV melaporkan.